Selain menuntut atas penanganan laporan dugaan korupsi, hal yang mencengangkan juga dilontarkan oleh LSM Pentas Gugat. Mereka mengorasikan adanya dugaan pungutan liar di tubuh korps adiaksa Kabupaten Madiun. Korbannya adalah para petani tebu. Hal mengagetkan terjadi saat aksi unjuk rasa di depan kantor kejari Kabupaten Madiun. Sejumlah orang membentangkan poster terkait adanya dugaan pungutan liar oleh internal korps adiaksa terhadap para petani tebu. Poster bertuliskan Pak Kajari Usut Pungli Petani Tebu itu mensingalkan seolah ada oknum yang mengatasnamakan kejaksaan meminta uang kepada petani tebu. Menurut salah seorang peserta demo, jumlah nominal uang yang diminta pun mencapai puluhan juta rupiah. Memang saat ini kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi bagi petani tebu tengah ditangani oleh kejari Kabupaten Madiun. Menanggapi hal itu, kejari Kabupaten Madiun Andi Irfan Syafruddin menepi seadanya dugaan pungli oleh anggota korps adiaksa melainkan tindakan anggotanya tersebut sudah sesuai dengan alur regulasi. Pungutan tersebut merupakan sitaan barang bukti berupa kerugian negara dari 32 petani dan dilengkapi dengan kuitansi. Kami tadi sudah sampaikan bahwa tindakan teman-teman di sini tidak ada yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan di luar daripada aturan. Karena sesudah prosedur ada data, ada penetapan yang sudah diambil di pengadilan sesuai dengan aturan hukum. Tapi tadi kalau memang toh nantinya ada yang mengaku bahwa telah memberi tanpa adanya dasar penyintaan, itu pasti akan dilakukan tindakan hukum. Sementara itu koordinator aksi Sujono mengatakan meski sudah mendapat penjelasan dari kajari Kabupaten Madiun pihaknya menyangkal tidak semua petani yang dimintai uang diberikan kuitansi. Sujono mengatakan sebagian ada yang berkuitansi dan sebagian tidak berkuitansi. Memang yang disampaikan Pak Kajari adalah yang normatif-normatifnya yang pengembalian kegantuan keuangan ada berkuitansi. Tapi juga ada juga yang pemintaan uang dari hukum yang tanpa puitansi. Kami pastikan itu ada. Terus apa yang ditekankan kepada Kajari adanya itu? Kami diminta untuk mendampingi, mengawal bersama-sama dalam rangka untuk menentangkan semua persoalan yang terutama laporan tinggal laporan kami yang hari usahanya masuk kejasaan. Sesuai dengan penjelasan Kajari ada 32 orang. Ini yang pakai imitansi, tetapi yang tidak berkuitansi, kami akan melakukan imitansi lebih jelajah dengan pembenturan yang sudah melaporkan. Kalau yang melaporkan di PGI. Demo yang digelar oleh PGI ini bukan aksi yang pertama kali. Namun, Pentas Gugat Indonesia telah melakukan aksi serupa sebanyak 3 kali dengan materi penyampaian yang berbeda. Tova Pradhana, JTV, Madiun.